hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Nunu Mutomuti disini saya kedatangan NMAX dengan ABS nya melotot yaitu sensor kecepatan tidak jalan mas ya nah ini ABS melotot ya dan engine melotot juga jadi ini adalah sensor kecepatan tidak jalan muncul kode 42 maka dari itu kita tidak usah apa namanya ganti ganti sensor kecepatan bit ya tidak usah ganti sensor kecepatan bit saya sekarang punya modulnya nah ini modulnya ini tinggal pasang oke ya jadi intinya motor ini sensor kecepatannya itu tidak jalan alias ABS nya modulnya sudah error atau bisa jadi terbakar PCB nya di dalam ya Oke jadi disini saya ingin memperkenalkan lagi tanpa pergantian sensor kecepatan jadi pakai modul ini aja bentar tak ambil dulu di sini di dalam sini ya tiga layak pakai jari bisa oposinya tempatnya memang agak daripada kita bukan bongkar deck gitu ya ini ya nah ini sudah kena kemudian kita tinggal kita tarik saja nah ini ya tinggal kita tarik saja kemudian kita apa namanya itu tarik lagi Oke kita akan cari kabelnya di sini ya Oke kita akan cari kabelnya yang sesuai warna kabel ini ada coklat putih hitam dan hijau dan biru ya di modulnya Oke kan kita kupas satu persatu di sini tarik ini kan sensor kecepatan tidak jalan tapi dia juga masih yuk tapi video bisa mas bisa ini udah lama kondisi ini Oh kemarin sempet tanya temenku di pasuruan di Metro resmi iya dia minta ganti modul ABS harga 800 kan Oh iya anu jadi modulnya diganti ya gitu terus ganti kabel haa minta apa modul itu tuh 750 kemarin tanya di Malang tuh mau modul itu 50 non ABS iya sama-sama 100 jadikan 850 kalau disini 500 mas pasangnya kemarin aku tanya temenku pernah sini katanya cuma ganti kabel Thomas katanya segitu dulu pakai ini 100 berapa gitu katanya gitu ganti ganti ini aja Oh ganti tata iya kan kalau ganti ini kepunyaan bita Mas sensor gitu kecepatan B jadi sekarang iya sekarang biar lebih standar gitu loh pakai modul aja gini oke gitu tanpa merusak-merusak itu kalau nanya bengkel gitu rata-rata nginep Mas terus ganti kabel terus segituan 500 iya 800 mahal Mas ya lebih abc lima juta Mas iya lima juta-rata wingi R&D wingi yoyok gorek Rini Mas kodoh Mas Mojo kertapa diwingi yoyok Oh ngerti gresik gresik ini iya oke setelah pemasangan seperti ini Mas Bro ya jadi saman misal beli modul ABS entah beli di saya atau di teman-teman terselah ya di modul ABS ada kabel hijau biru kemudian hitam dan coklat serta putih nah oke kemudian di soket modul ABS nya ini ada kabel hijau ya hijau biru saman ambil biru dari modul ini ada biru ke biru yang ada di modul soket modul ABS nya ini ya motor ini kemudian hijau ke hijau hitam ke hitam kemudian coklat Nah untuk coklat ini nyambungnya ke coklat setri putih ya untuk coklat dari modul ini nyambungnya ke coklat setri putih untuk putih putih polos ini nyambungnya ke putih nah kalau sudah jika ABS nya nggak hilang di speedometer maka saman ambil kabel di soket ABS ini ada kabel putih setri biru ini saman sambungkan ke kabel hitam ke kabel hitam sebagai masa oke kemudian kita rapikan seperti ini kita rapikan saja kemudian ntar kita coba gitu aja ya is marah sembuh motornya wis nggak nggak harus keluar uang jutaan rupiah wis pokok kadang ada disuruh menyiapkan uang petang yang juta setengah ada yang 6 juta ada yang lima juta pasti itu daripada gitu ya mending ganti ini saja nggak nyampe satu juta kok cuma gopek ini nggak pokoknya ini nggak nyampe jutaan ini ya nggak nyampe jutaan kalau saman mau harga murah es ngirit ekonomi gitu loh ya saman bawa ke saya saya buat non ABS lagi dengan kasih modul atau pergantian modul ya tapi modulnya harganya murah ini mas ya harganya murah kemudian pastikan saman rapikan seperti saya gini ya ben aman ben nggak lepas intinya saman solder untuk penyambungan nggak usah motong-motong kabel langsung saman apa kupaskan di kabelnya kemudian kasih solasi entah solasi bakar apa selang bakar ataupun solasi seperti ini ya Nah kemudian ini ntar tak pasangin dulu tak rapikan kemudian saman lihat ntar ya oke oke kemudian kita kontak on ya kontak on indikator mil engine sudah tidak nyala ABS tidak nyala kode 42 sudah tidak ada ya kemudian misal kita buat jalan ya pasti normal mas ntar ya oke misal kita buat jalan normal ya oke sudah bisa jalan oke ya mas bro jadi untuk penanganan ABS yang error atau ABS yang terbakar sensor kecepatan tidak jalan wis saman konfirmasi ke nomor WA saya biar saya jelaskan tidak usah ganti sensor kecepatan bit tidak usah ganti apapun cuma kita ganti modul ya tambah modul saja modul ABS nya ini dilepas sekarang jadi non ABS cuma gopek bos bisa nggak pakai mahal ya oke lokasi saya di Malang oke saya akhiri sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jos oke wabarakatuh salam dos oke 으로